Hai cofrens, disini kita punya pertanyaan tentang uji hipotesis. Jadi untuk mencegah demam berdarah, ini ada 10.000 rumah di fogging. Diharapkan dari tindakan tersebut, ini rumah dapat disemprot seluas 25,4 m2. Ternyata dari 100 rumah, ini rata-rata luasnya adalah 25,2, dengan simpangan bakunya 5,9. Nah, apakah ruas rumah yang disemprot ini berbeda dengan yang diharapkan? Jadi kita ingin menentukan apakah H0 ini ditolak atau tidak ya. Jadi H0-nya, ini rataannya itu 25,4, dan hipotesis tandingannya ini tidak sama dengan 25,4. Nah, jadi dalam kasus ini, alphanya tidak diketahui, sehingga kita ingin mengetahui kapan H0-nya ini ditolak, kapan H0-nya ini tidak ditolak, alphanya untuk alfa berapa. Seperti itu. Nah, di sini yang kita ketahui adalah rataan sampelnya, 25,2, dan simpangan bakunya ini 5,9, serta N-nya di sini adalah 100 ya. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan uji T-student. Karena di sini kita tidak mengetahui simpangan baku dari populasi. Kita hanya mengetahui simpangan baku dari sampel 100 rumah saja. Di sini T hitungnya adalah X bar dikurangi mu 0. Mu 0 adalah klaimnya. Jadi dalam kasus ini 25,4, dibagi dengan S per akar N. Jadi kita punya ini adalah 25,2 dikurangi 25,4, dibagi 5,9, dibagi lagi dengan akar 100. Yaitu, minus 20 per 59, atau bila kita bulatkan dengan 2 angka atau 4 angka belakang koma, kita punya minus 0,3390 ya. Sekarang kita tahu bahwa, di sini kita gambarkan terlebih dahulu ya. Jadi seperti ini, ini A0 akan ditolak jika dia berada dalam daerah penolakan berikut. Yaitu adalah minus T alfa per 2 dan T alfa per 2. Dengan, ini derajat kebebasannya adalah N-1, yaitu adalah 99. Sekarang kita akan lihat tabelnya untuk derajat kebebasan 99. Jadi kita punya tabel sebagai berikut. Di sini, maksudnya ini adalah alfa per 2-nya ya. Jadi ini adalah alfa per 2-nya. Dan kita punya T hitung. Ini berada di antara minus T alfa per 2 dan T alfa per 2 ya. Untuk alfa per 2-nya, ini kita punya tabel alfa per 2 dari 0,005. Hingga 0,25 ya. Jadi di sini untuk alfa dari 0,01 hingga 0,5, kita punya H0-nya tidak ditolak. H0-nya tidak ditolak. Artinya, kita bisa simpulkan sebagai berikut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa belum cukup bukti yang signifikan untuk taraf bukti yang diberikan, taraf nyata yang diberikan untuk menolak pernyataan bahwa rataan luasnya yang disemprot ini 25,4 meter kuadrat. Oke, sekian. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Oke, ya. selamat menikmati